Jadi media itu dari bahasa latin medium, artinya perantara Media itu adalah perantara untuk menyampaikan pesan Pesan dalam hal ini adalah informasi Informasi dari pendidik ke peserta pendidik Kita lanjut ke jenis-jenis media pembelajaran Oke, benar ya, jadi laptop di sini fungsinya sebagai media untuk memperoleh sumber informasi Baik bentuk audio, visual maupun audio visual Bisa dipahami untuk media pembelajaran? Ada yang ingin ditanyakan? Belum Belum, oke, kalau gitu kita lanjut ke topik berikutnya Yaitu alat peraga Bisa ya, bisa dipahami ya perbedaan antara media untuk laptop ya Dalam hal ini, perbedaan antara media dan alat perangga Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan Terkait materi kita, media, alat perangga, dan sumber belajar Terima kasih telah menonton!